Halo guys, kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pemrograman Delphi 2010 ke atas. Untuk kali ini, sesi kali ini saya akan membahas mengenai Sios, yaitu salah satu tool palette atau ledgeri yang memudahkan kita untuk koneksi database, menggunakan Microsoft Excel ataupun MySQL Server. Untuk memulainya itu cukup mudah, kita cukup melakukan install Sios komponen seperti ini, kita download dari Sios-nya. Nah, kemudian sobat simpan, disini ada Sios, saya memakai Sios 714 stable, disini sudah ada contoh yang diberikan, dan ini adalah source yang untuk kita install, yang sebelum kita memulai kita lakukan install dulu, kita mau pakai apa ini Sios-nya, mau pakai untuk Delphi 2010, SE, atau yang lainnya. Kalau saya disini menggunakan 2010, saya pilih 2010, kemudian pilih yang di-prog atau di-pk ini loh, di antara dua ini, sobat buka, kemudian sobat running, dan install. Nah, untuk menggunakan Sios ini, saya rasa sobat sudah paham bagaimana melakukan installasinya, dan untuk menggunakannya sendiri, sobat tinggal pilih palette tool yang berada di kanan ini, Nah, di sebelah kanan ini banyak palette tool ya, disini banyak berbagai palette yang bisa digunakan. Nah, disini saya memilih palette namanya Sios Access, Nah, disini ada t-connection nih, ada t-set connection, t-set read-only, query, t-tabel, update, group, dan lain-lain. Masih banyak lagi, nah, untuk melakukan connection sendiri, sobat tinggal klik, kemudian drag ke canvas, canvas boleh di data module, ataupun di form, di form seperti ini, bisa juga ditarik ke sini, tinggal tarik ke sini, oke, itu saja. Nah, karena disini saya menggunakan data module, saya taruh disini nih, sobat, nanti dipanggil di setiap kita mengenai form ini, nah, untuk melakukan konfigurasi disini, silahkan cari yang namanya database, ini penting, kita definisikan nama database-nya apa, hostname-nya apa, kemudian password-nya apa, port-nya berapa, protokol-nya apa, disini kita tinggal drop-down aja sih, kalau yang protokol, terus sama kodex. yang perlu kita isi itu hanyanya password, terus nama database, terus localhost, lebih-lebih-lebih-nya sih tidak perlu, eh, satu lagi sobat, user, root, user access, disini saya memakai root untuk memudahkannya, oke, setelah itu kita install, kita setting, kita konfigurasi, silahkan lakukan save, nah, bagaimana sih memanggil data module ini di form, sobat tinggal quick dua kali form-nya, kemudian pilih code, nah, disini di paling bawah, users ini, silahkan panggil nama data module, kita panggil ini, nama data module, ini adalah nama data module.pass ya, sobat yang dipanggil disini, ini data module.pass, oke, kita, tapi dipanggilnya namanya doang data module, seperti ini, oke, nah, jika sudah selesai, silahkan melawan running, kalau tidak ada kendala, dia akan berjalan normal, oke, sampai disini, apakah ada pertanyaan, ataupun ingin berbagi, silahkan kirim di komentar, paling bawah, video, jangan lupa untuk subscribe atau share, nggak subscribe juga nggak apa-apa sih, karena saya niatnya untuk berbagi, dan untuk sharing, salam, dari cmsg.id, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.